Halo teman-teman kembali bersama saya Aisyah, kita reading. Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Teman-temanku apa kabar? Berharap ada ceritamu yang terbaca di sini, sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Teman-teman, kita dalam prediksi umum, dalam bacaan tunggal, jadi rasakan dengarkan. Sesuai dengan energi yang sedang berjalan. Oke, truth be told. Ini satu kondisi penerimaan. Perbaikan, di situ ada mending. Truth be told. Kamu lihat gambarnya, ada burung, di dadanya ada jendela atau pintu yang terbuka, lalu burung ini berada di atas topeng, jadi kartu ini punya beberapa arti. Ini bisa tentang kejujuran. Apakah kamu mengungkapkan kejujuran hati di sini? Mengungkapkan apa yang menjadi, mungkin selama ini pernah kamu tutupi. Lalu di sini mungkin saja seseorang akan bicara jujur kepada kamu. Oke. Dan ini dengan gambar di dadanya yang terbuka ini ya. Penerimaan, kita menerima apapun yang mungkin sedang terjadi hari ini, saat ini. Berdiri di atas topeng, artinya kita melepas topeng. Kita tidak berpura-pura lagi terhadap orang lain mungkin, terhadap diri kita sendiri mungkin. Ambil di sini perbaikan dan penerimaan. Itu energi cerita yang akan hadir hari ini. Positif energi, senang membacanya ya. Teman-teman, ada cerita apa di sini? Aku pakai kartu apa? Aku lihat dulu dari Rumi satu kartu. Oh, tadi maunya aku keluarkan ya kartunya. Sebentar ya. Satu kartu dari Rumi. Kartu satu, teman-teman. Under the deck-nya di sini. Kartu nomor lima. I search on the uprising wave of love. Beyond that life. Setelah kematian, ada kehidupan. Ini regeneration. Kartunya ya. Nanti kita bacakan. Tadi aku harus keluarkan kartunya. Oke, ini dia. Truth, Bitot, dan Mending. Kita letakkan di sini. Ini aku letakkan di sini. Ayo kita tambahkan kartu. Teman-temanku, energi yang baik sekali. Saya berharap kalian semua berada di energi yang baik seperti ini. Oke. Beyond the Dead Life. Setelah kematian, ada kehidupan. Dan di sini ada Truth, Bitot. Wow. Penerimaan. Ya. Ini satu hal berubah di sini. Ada yang telah berubah. Ada yang telah bergeser di dalam kehidupan kamu. Dan ada kondisi penerimaan dari dirimu. Jadi siap untuk sebuah perubahan. Itu energinya. Bagus sekali. Ini nanti aku luaskan, aku bacakan, dan aku coba masukkan ke dalam love reading untuk kalian. Flexible. Kemampuan untuk beradaptasi. Ada Soul Mates. Wow. Dan di sini ada kekacauan. Kenapa ada chaos di sini. Titik buta. Baik. Masih ada yang gugup. Masih ada yang bimbang untuk maju ke depan. Ya. Kenapa ada kekacauan di situ. Ya. Di sini sudah ada perbaikan. Di sini sudah ada mending. Itu bagus. Tetapi terjadi konflik di sana. Berikan lagi di energi kekacauan. Masih saya belum bisa melihat di sana. Oh. Baik. Pada akhirnya nanti masuk kepada energi feminin. Menjadi yang dibentuk di sini. Artinya apa? Artinya kita mengizinkan diri kita mengikuti gelombang energi yang sedang terjadi. Ya. Pada akhirnya siap nanti. Feminin energi kita mengikuti. Oke. Kekacauan. It's okay. Aku masih katakan ini normal untuk sebuah perubahan. Untuk sebuah transisi. Karena tidak ada transisi yang nyaman teman-teman. Ya. Tapi kalian akan sampai di sini. Oke. Kekacauan untuk menuju energi kesiapan di sini. Baiklah. Ini untuk bantuan saja. Tadi karena aku belum dapat arti kekacauan di sana. Kita ambil dulu energi dari sini. Di kartu Layla. Bukan Layla. Sorry teman-teman gambarnya mirip energi Layla. Kartu satu. Beyond That Life. Ini bercerita tentang hari ini. Saat ini. Oke. Ini puisinya. Aku males buka referensinya. Tapi aku ingat karena dia pendek ya. Jejak kaki mengarah ke pantai. Di luar titik itu. Tidak ada jejak kaki yang tersisa. Artinya. Kamu itu adalah hari ini. Apa yang pernah terjadi kemarin. Itu tidak ada teman-teman. Jadi semesta itu hanya menilai kamu. Hanya melihat kamu hari ini. Oke. Ada banyak pembelajaran di sini yang kamu dapatkan. Mungkin setiap orang melewati berbagai case ya. Yang datang kepadaku sering berkata. Mbak saya sudah melakukan salah. Saya begini, begini, begini. It's okay teman-teman ya. Itu adalah perjalanan yang mengantarkan kamu untuk tiba di hari ini. Sampai kamu berada di energi regeneration ini. Kartu satu. Setelah kematian ada kehidupan. Ya. Ini energinya. Ada energi baru yang memaksa kamu untuk masuk pada satu siklus baru. Oke. Kalau kita katakan kenapa berubah. Kenapa terjadi perubahan. Ya teman-teman. Sebenarnya ini yang diinginkan jiwamu. Kita tuh menginginkan ini. Tapi tidak sadar di sini. Ya. Tidak sadar. Contoh. Kamu tuh menginginkan cinta. Kamu sibuk mencari cinta. Lalu ketika cinta datang kita bingung. Kok begini ya cinta? Kok menyakitkan ya cinta? Sama dengan energi ini. Jadi dengan energi beyond the dead life ini. Teman-teman mungkin kita sudah menyerah di sini. Mungkin kita jatuh. Atau di sini juga ada energi. Mungkin kita takut di sini menyambut takdir kita. Karena kita tidak tahu ada apa di depan sana. Ya. Namun hari ini saat ini aku lihat kesiapan penerimaan. Kamu menerima ini. Masuk ke energi baru. Oke. Kalau sudah energinya seperti ini. Kalau cerita cinta. Nah di sini baru kamu bisa ketemu soulmate. Baru bisa kamu ketemu orang-orang yang kamu rasa. Ya ini yang aku inginkan. Ini yang cocok denganku. Namun harus sampai pada energi yang seperti ini. Oke. Walaupun ya energi sebenarnya harus bergerak di dua energi besar ini. Ya. Aku masih melihat energi fleksibel. Kamu coba beradaptasi. Dan beberapa masih dalam kekacauan. Oke. Masih dalam konflik. Yang tadi aku bilang. Mungkin kita melewati kehilangan di sini. Ya. Mungkin kita. Banyak ini. Banyak hal yang menempa kita. Mungkin kita bangkrut. Mungkin apapun itu. Aku katakan kejatuhan di sini. Oke. Apapun yang pernah kita lewati kemarin. Itu tidak ada. Tidak ada teman-teman. Kamu adalah hari ini. Jadi jangan lagi ada perasaan menyalahkan orang lain. Menyalahkan diri sendiri. Saya berdosa. Saya telah melalui. No. No. Itu adalah jalan yang menghantar kamu. Untuk tiba di hari ini. Pada satu kondisi yang. Wow. Saya sangat menghormati energi yang seperti ini. Oke. Penerimaan. Untuk masuk ke siklus baru. Ya. Ada banyak yang kamu rasakan di sini. Mungkin ada yang sakit. Mungkin tentang kesedihan dan kehilangan di sini. Ya. Bahkan perasaan tidak pasti. Sedang berada di energi kamu saat ini. But it's okay. Kalau kamu di sini mengizinkan dirimu untuk mengikuti gelombang energi yang sedang terjadi. Oke. Ini energinya berhenti memberontak ini. Ya. Kemarin sudah capek berenang melawan arus. Kemarin sudah capek berenang melawan arus. Izinkan diri kita beristirahat di sini. Dan membiarkan ya. Gelombang-gelombang yang sedang terjadi itu. Kita ikuti di sini. Menghampiri kita. Oke. Kita masuk ke sini. Ini ada penerimaan. Ini energi. Masih energi kamu. Aku bacakan. Ya. Ada kartu fleksibel. Satu kondisi di mana kamu mulai beradaptasi dengan keadaan yang sedang kamu alami. Sedang kamu jalani hari ini saat ini. Tadi tentang rasa-rasa yang menempah. Oke. Ada yang putus cinta. Ada yang karir macet. Apapun yang kita katakan tidak nyaman. Tidak enak. Kamu belajar menerima itu. Kamu belajar terbuka. Untuk apa yang telah pengalaman ya. Untuk pengalaman yang telah kamu lewati. Dan pengalaman yang akan kamu terima nanti. Ya. Karena di sini kartu under the deck-nya ada. Aku melanjutkan gelombang cinta. Kamu berjalan lagi. Kamu berjalan lagi setelah kamu terpuruk habis-habisan di sini. Enerjimu masuk ke kartu satu. Oke. Ceritamu dimulai lagi. Kesempatan baru diberikan lagi di sini. Penerimaan. Ya. Harus masuk kepada menerima dulu. Energi baru yang akan kita masuki di sini. Menerima juga dalam arti melepaskan hal-hal yang memang sudah harus terlepas. Lepas dari tangan kita. Dari diri kita. Oke. Oke. Flexible. Energi yang di sini lebih bisa beradaptasi. Lebih bisa diajar. Lebih bisa menerima. Lebih bisa coba menyesuaikan diri. Atau berdamai dengan keadaan kita hari ini saat ini. Ya. Shulmet. Kamu nyatu dengan dirimu yang lebih tinggi di sini. Oke. Ini masih energi kamu. Walaupun aku lihat ada kekacauan di sana. Seperti ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dinegosiasikan. Tapi setelah aku tebar lagi kartunya tadi. Itu dalam rangka kamu untuk. Apa tadi? Untuk sebuah kesiapan masuk ke energi ini. Kenapa seperti itu? Ya. Karena ini energi semesta teman-teman. Mau tidak mau. Kamu akan dipaksa masuk ke cerita baru. Karena jiwamu butuh untuk tumbuh. Oke. Itu keadaanmu hari ini saat ini. Mau tidak mau. Suka tidak suka. Kamu digiring. Ya. Digiring masuk. Ke energi yang lebih upgrade di sini. Kepelajaran baru di sini. Oke. Mau tidak mau. Kamu harus menerima. Oke. Teman-teman. Baik. Ayo kita masuk ke cerita cinta. Itu beberapa hal yang mungkin kamu rasakan hari ini saat ini. Kamu sudah mendingan. Itu energinya. Mendingan. Walaupun masih ada konflik. Walau masih ada kekacauan. Atas hal-hal yang mungkin tak mampu kita rengkuh. Kegagalan atau apapun itu. Ya. Kamu sudah mendingan. Oke. Baik. Ayo kita sambung teman-teman. Aku pakai yang inilah. Energi percintaan. Cerita cintamu. Uh, Rider. Energi satu. Ya. Akan ada orang yang masuk di sini. Ada cerita cinta yang baru. Awal cinta yang baru atau hubungan baru bisa jadi. Jadi awal cinta yang baru bisa hubungan lama ini diperbaiki, diperbarui. Oke. Masuk ke akal karena di situ regeneration. Cartu bintang penyembuhan di sini. Cartu stop fajar baru. Beberapa akan menerima kabar di sini. Panah. Albatros. Oke. Sempat ya. Ini kartu cross. Kartu salib. Sudah di sebelah kiri. Itu energinya bagus. Satu kartu lagi. Baiklah ada kartu ikan kebebasan. Energi yang kembali mengalir. Kartu bunga. Teman-temanku. Wow. Ini keren. Ini keren sekali. Mau dibawa ke cerita cinta. Ini energi ya. Mau dibawa ke cerita cinta. Cerita uang. Cerita apapun itu. Kartu yang positif sekali. Ya. Memang kamu memang melewati masa sakit di sini sebelumnya. Namun di bintang itu enerjimu healing. Oke. Di kartu satu kamu bangun lagi. Gerak lagi. Di kartu bangau energi berpindah. Masuk ke kartu ikan. Kelimpahan. Abundance. Wow. Teman-temanku. Kayaknya nggak lama-lama di sini. Ya. Karena ada energi. Kalau dalam cerita cinta. Seseorang akan datang kepada kamu. Seseorang akan masuk kepada kamu. Ya. Yang cukup membuat hatimu berbunga-bunga di sini. Bisa cerita lama. Bisa cerita baru. Apapun itu. Energi balik ke kartu. Satu. Kartu satu. Kartu satu. Mulai lagi. Awal baru lagi di sini. Ini balik-balik energinya seperti energi PDKT lagi. Pendekatan lagi. Kenapa? Karena di sini. Walaupun kamu merasa berbunga. Tetap saja ada kartu buku. Kamu kembali mempelajari. Kamu kembali mendalami di sini. Oke. Teman-temanku. Dengan radar di Central Card. Ya. Mungkin akan ada kabar. Ada berita. Atau ada aksi perilaku dari seseorang yang akan mereka bagikan denganmu di sini. Mungkin apa yang mereka katakan. Atau. Nggak tahulah. Energinya di sini. Oke. Kartu ini memanggil kamu untuk terlibat di sini. Ya. Mungkin terlibat dalam percakapan. Mungkin terlibat dalam interaksi di sini. Kalau di sini rider ini sebenarnya kabar yang diberikan. Karena di sini seseorang akan mengungkapkan perasaan dan ada energi penerimaan dari kamu. Ya. Energi satu ini. Kesempatan lagi. Kesempatan lagi. Di kartu ikan. Itu energi yang mengalir. Kalau energi yang bergerak di sini bisa terjadi hubungan antara kamu dan mereka. Dalam energi yang lebih baik. Atau di sini kalau orang mau move on atau seperti apa. Ini kamu akan berhasil bebas. Ya. Jadi di sini saatnya untuk melihat kebenaran tentang apa yang mungkin kita di dalam interaksi kita. Yang kita bagikan antara kita dan yang lainnya. Di sini. Dan tentu saja di sini ada bercerita tentang apa yang kita butuhkan. Makanya kamu diminta untuk terlibat. Kamu diminta untuk menerima. Untuk terbuka. Apakah ini dalam cerita karena pergerakan ya. Ini energinya menuju perubahan baik. Pergerakan menuju ke arah yang baik. Apakah di sini nanti kayak hubungan lama diperbaiki. Ayo lebih terbuka di sini. Ya. Lebih terbuka. Lebih terlibat mungkin dengan komunikasi atau apa. Atau energi ingin melepaskan diri. Agar masing-masing bisa masuk ke energi satu. Oke. Kartu buku ini. Masih ada energi mendalami mempelajari. Ya. Teman-teman. Saya harap kalian semua ada di energi baru ini. Oke. Syaratnya adalah terbuka dan penerimaan. Ya. Hanya melihat kebenaran. Kamu juga hanya harus melihat kebenaran di sini. Dan tentu saja. Kebenaran yang kamu pegang di sini adalah yang sesuai dengan kepribadian kamu dan pengalaman kamu. Kamu udah lewat nih banyak nih. Sampai mati nih. Yang awalnya terbang tinggi, dipanah mati, jatuh ke tanah. Ada banyak pembelajaran di sini. Oke. Ada banyak pembelajaran yang telah kamu lewati. Penempaan yang telah kamu lewati. Di kartu tadi, beyond the dead life, itu, ya kan aku bilang, kalian baru saja melewati kesedihan, kehancuran, apapun itu dalam versi apapun. Apakah di karir, apakah di percintaan, energi masuk ke energi satu. Buka diri, ya. Oke, teman-teman, jadi ini apapun itu, energinya, buka dirimu untuk energi baru yang masuk di sini. Ya, ini tentang kesejahteraan kamu. Hanya di sini syaratnya adalah, apakah kamu mengizinkan. Nah, di sini kamu hanya diminta untuk terlibat. Oke. Diminta hanya untuk terlibat. Oke. Jadi, sebentar. Ya, karena kartumu menuju kelimpahan ini, kesejahteraan. Kalau sudah kesejahteraan, suka cita, ya. Kartu bunga ini seperti perayaan. Kalau dalam hubungan, aku lihat kamu bertemu syulmet di sini. Atau orang yang menurut kamu cocok dengan kamu. Ya, hanya membuka diri. Namun di sini, di kartu Truth Be Told, tadi kan ini tentang kita meneriakan kebenaran kita dengan lantang di sini. Teman-temanku, tetap ya, di sini kita harus melihat apa yang kita inginkan. Jujur dengan diri kita. Jujur dengan pikiran kita, perasaan kita di sini. Tentang apa yang kita inginkan. Jadi, it's okay. Ada kesempatan baru ini ya. Tentang seseorang mungkin datang kepada kamu. Kalau ini cerita cinta, apakah orang lama, apakah orang baru? Ambil pelajaran. Yang tentu saja di sini, pengalamanmu itu kamu sudah punya di sini. Ya, jangan takut bergerak maju di sini. Apakah kamu akan menerima atau menolak? Jangan takut, teman-teman. Jangan takut. Rasakan di sini, apakah, oh ya, saya cocok dengan dia, saya akan menerima dia. It's okay, silahkan berjalan. Setelah kamu membuka diri, karena kita di sini akan melihat kebenaran tertinggi tentang kebutuhan kita tadi. Kalau di sini telah membuka diri dan kita tidak menemukan, it's okay, lepaskan. Jangan takut melepaskan. Oke, intinya jangan takut bergerak maju. Ya, kalau untuk bidang umum, jangan takut mencoba di sini. Kalian hanya diminta untuk memulai. Ya. Karena ada kesempatan baru. Oke, jangan takut memulai, ada kesempatan baru di sini. Nanti setelah kamu coba menerima, membuka diri, balik kepada kamu berdasarkan pengalaman kamu di sini. Oke, teman-temanku, energi yang baik, energi yang positif, masih ya beberapa hari ini aku baca energi yang kesempatan baru, kesempatan baru. Karena aku baca harian, jadi energinya dekat. Oke. Teman-teman, di kartu Rider, bolehkah aku lihat lagi kartu Rider, tentang seseorang yang masuk, oh my God. Seseorang yang bawa kunci, peluang dan kesempatan di sini, keberuntungan, kelimpahan di sini ada di sini. Oke. Soulmate energinya. Ya. Bisa orang lama, bisa orang baru. Ada awan di sini, beberapa kecemasan akan kamu rasakan. It's okay, hanya membuka diri. Diizinkan dirimu terlibat di sini. Oke. Baik. Teman-temanku, aku ambil kartu ini sebagai kartu pesan. Truth be told. Ketika ini menjadi kartu pesan, kita diminta bertanya di sini, ya. Ketika kita merasa tidak bahagia, coba cari di dalam diri kita apa yang kita sangkal. Karena ini kartu bercerita tentang meneriakan kebenaran dari dalam diri kita. Apa yang kita sangkal di sini? Aku tidak bahagia dengan dia. Aku rasa hubungan aku dengan dia toksik. Tapi kita tetap berjalan. Kita menyangkal itu. Kita pakai topeng, ya. Kita pura-pura mengesampingkan tadi, ya. Bahwa kita sadar, aku dan dia toksik. Aku dan dia begini. Jadi di sini, kalau masih merasa tidak bahagia, cari apa yang kita sangkal di sini. Ya. Memang ada kaitannya di sini dengan mungkin orang lain yang menahan atau menyesatkan diri kita. Oke. Teriakan kebenaran kita dengan lantang di sini. Buka topeng kita. Ini karena perasaan melekat, karena cinta, karena apa. Rela di sini tidak bahagia. Teman-teman, kartu ini bercerita tentang kebahagiaan, kesejahteraan. Ya. Kamu diminta untuk mulai melihat kesejahteraan dirimu di sini. Oke. Istirahat berhenti bekerja untuk orang. Hari ini, saat ini, ini tentang kebahagiaanku, tentang kesejahteraanku. Jadi aku bebas menerima, membuka di sini dalam arti, kalau aku mau maju, ayo maju. Ya. Kalau di sini, aku merasa aku dan kamu toksik, aku dan kamu bagaimana, ayo berani melepaskan. Bergerak maju. Karena di depan ada energi yang, wow, saya lihat. Oke. Ini kita takut nih, mau masuk, takut mau putus sama seseorang. Takut mau masuk siklus baru. Menjadi lajang, menjadi single. Takut sendiri, takut nggak punya pacar di depan. Kamu tidak melihat, teman-teman, energi di depan adalah kelimpahan. Abundance. Kesejahteraan untukmu, bahkan dalam keuangan, saya lihat. syaratnya di sini adalah jujur dengan dirimu sendiri. Oke. Baik. Bahkan mungkin, jika kenyataan yang kamu dapatkan di sini tidak sesuai dengan keinginanmu, jujur dengan itu. Ya. Wah, ternyata dia menolak saya. Wah, ternyata saya dan dia toksik. Ayo jujur dengan keadaanmu itu. Agar kamu menemukan kebahagiaanmu di sini. Ya. Agar kamu tidak lagi bekerja di sini, di bawah beban berat. Oke. Yang dibawa oleh penipuan dan penyangkalan dari diri kita sendiri. Ayo melihat kenyataan di sini. Baik, teman-teman. Terima kenyataannya, ternyata aku dan kamu toksik. Terima kenyataannya, bahwa aku dan kamu tidak mungkin. Terima kenyataannya di sini. Itu saja. Penerimaan radikal di kartu. Truth be told. Baik, teman-temanku. Cinta akan masuk, energi baru akan masuk ke kamu. Tergantung kamu. Oke. Kalau dari angel kita diminta untuk terlibat, untuk terbuka, untuk menerima. Keputusannya balik kepada kamu sesuai dengan kebenaran yang kamu rasakan di sini. Jangan bohong. Jangan pura-pura. Padahal merasa tidak cocok ya daripada sendiri. Daripada tidak punya pacar. Udah, ada jalan. Jangan. Jangan seperti itu. Oke. Baiklah, teman-temanku. Nanti untuk lebih detail tentang orang baru, cinta baru yang akan masuk. Mungkin kita akan lihat di bacaan Zodiac. Oke. Baiklah. Saya Aisyah. Ambil yang bisa diambil. Lepaskannya kamu rasa bukan enerjimu. Salam dariku sekian dan terima kasih. Daaah.